Halo cofren, pada soal ini ada pegas menggantung dalam keadaan normal panjangnya, panjang awalnya itu adalah 20 cm. Bila pada ujung pegas digantungkan sebuah benda yang mempunyai masa 60 gram, panjang pegasnya menjadi 25 cm, tentukan energi potensial elastis pegasnya. Oke, ini adalah keadaan normal sebelum ada beban yang menggantung di sini, kemudian setelah ada beban yang menggantung di sini, ia mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Kemudian di sini kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bebannya, di sini ada gaya berat sebesar W arahnya ke bawah, kemudian ada gaya pegas yang bekerja pada bebannya ini, arahnya ke atas, besarnya itu adalah FP. Jadi di sini arah gaya pegasnya berlawanan dengan arah gaya berat W ini, FP di sini ini adalah gaya pegas, seperti itu. Nah, kemudian ketika ini dalam keadaan yang diam atau simbang, maka berlaku hukum 1 Newton, yang mengatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda dalam arah yang vertikal itu sama dengan 0. Lalu kita tetapkan di awal, misalkan untuk gaya yang arahnya ke atas dikasih tanda positif, yang arahnya ke bawah dikasih tanda negatif, jadi FP-W sama dengan 0. Kemudian FP, ini adalah gaya pegas dari hukum Huk didapatkan, dari persamaan hukum Huk didapatkan bahwa rumus dari gaya pegas itu adalah FP sama dengan K dikali delta X, dengan K di sini adalah konstanta pegas, dan delta X-nya di sini, ini adalah pertambahan panjangnya tadi. Kemudian min W-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Adapun W, ini adalah gaya berat rumusnya, itu adalah W sama dengan M dikali dengan G, masa dikali percepatan gravitasi bumi. Maka K sama dengan Mg per delta X, lalu di sini kita masukkan, disolah diketahui bahwa M-nya adalah masanya, yaitu 60 gram, di sini akan kita jadikan kilogramnya tinggal dibagi 1000 saja, 60 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,06. Kemudian G, percepatan gravitasi bumi, besarnya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian delta X di sini, ini adalah pertambahan panjang, itu berarti adalah panjang akhirnya, dikurangi dengan panjang awalnya. Panjang akhirnya itu adalah 25 cm, ini akan kita jadikan satuannya itu meter ya, tinggal dibagi 100 saja, 25, dibagi 100, hasilnya 0,25, dikurangi dengan panjang awalnya, yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Setelah dihitung, didapatkan hasilnya, itu adalah 12 Nm per meter. Maka di sini kita bisa mencari energi potensial elastis pegasnya. Rumus dari energi potensial elastis pegas atau energi potensial pegas, itu adalah EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Dengan EP di sini, ini adalah energi potensial dari pegasnya. Lalu K-nya, konstanta pegasnya kita masukkan 12, dan delta X-nya, tadi ini adalah pertambahan panjangnya, yaitu 0,25, dikurangi 0,2, hasilnya itu adalah 0,05. Kemudian setelah dihitung, didapatkan hasilnya, itu adalah 0,015 Joule. Jadi ternyata, energi potensial elastis pegasnya, itu adalah 0,015 Joule. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.